Selamat pagi untuk rekan-rekan media yang saya ceritakan dan saya banggakan. Pada hari ini, selasa 6 September 2022, Kores Pekalongan akan merilis terkait dengan telah lengkapnya atau B21 kasus tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penyalahgunaan dana nasabah pada perusahaan daerah dikatakan kajen cabang gandang seran tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Perlu kami sampaikan untuk rekan-rekan media semuanya, bahwasannya selama 2 tahun, proses penyelidikan dan penyelidikan Kores Pekalongan telah menetapkan tersangka yang saat ini sudah masuk tahap B21 dengan ukuran lebih 244 saksi sebagaimana perkas tersebut di samping saya dengan nama tersangka Pekalongan Pekalongan 12 September 65 Pekerjaan mantan teller atau kasir pada PD BKK Kajen Tapan Kandang Serang tahun 2010 Sampai tahun 2019 Modus operandi yang bersangkutan Dengan tidak menyetorkan setoran tunai nasabah Yang kedua melakukan penarikan tunai Dan yang ketiga menutupi Dua hal tersebut dengan cara merekayasa Takungan yang dimiliki oleh nasabah Hasil pemeriksaan ahli dan penghitungan Kerugian negara atau BKKN Yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Total kerugian negara 6.214.351.000 rupiah Dengan barang bukti Buku tabungan yang dimiliki Atau yang dilakukan transaksi Sebanyak 234 nasabah Yang telah kita lakukan pemeriksaan semuanya Kemudian SK pengangkatan dan pemberhentian Dan saudara EK Kemudian SOP Tabungan deposito Dan sejumlah uang tunai Menjadi barang bukti Sisa 78.758.500 rupiah Dan bukti penjualan mobil Sebesar 95 juta rupiah Dapat kami perlihatkan untuk barang bukti Yang telah Dan sita dari yang bersangkutan Kemudian Ini hasil penjualan mobil Kemudian Ini adalah SK pengangkatan yang bersangkutan Sebagai pejabat dan pegawai perusahaan daerah Badan kredit Kecamatan Kajet Ada pun persangkaan Terhadap yang bersangkutan Dari penipik mengetapkan pasal 2 Dan 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 99 Duto undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Dengan ancaman hukuman Minimal 4 tahun Dan paling lama 20 tahun Dengan denda Paling sedikit 200 juta Dan paling banyak 1 miliar Mungkin itu yang perlu kami sampaikan Kepada rekan-rekan media semuanya Mungkin ada pertanyaan Awal mula terutamnya kasus ini Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Dikipor Pores Pakalongan Dimana berdasarkan informasi dari masyarakat Adanya Dugaan penggelapan uang yang disetorkan Ke BKKKJN Dapatkan kegiatan serang Setelah kita terusuri Dan melakukan Begirikan tersebut Kita ungkap Bahwasannya Yang bersangkutan hasil pemeriksaan Mungkin tidak melakukan setoran Tunai yang diberikan kepada nasabah Kemudian Dia Juga melakukan penarikan tunai Dan yang Tata-tata menurut yang penting Yang bersangkutan Memanipulasi data setoran Maupun data penarikan tersebut Dari nasabah Untuk total Korban Itu Dua ratus Tiga puluh Empat Kemudian Untuk pelaku melakukan Kegiatan serbun Setara sendiri Karena Yang bersangkutan Dan Untuk kebutuhan Yang bersangkutan Ada lagi? Ini perkasa Dan Hari ini Nanti kami akan Limpahkan penyerahan Tersangka Dan barang hukti Ke Kecaksaan Negeri Pekalongan Yang demikian Segera nanti Dilakukan proses persidang Ya Tentunya Kita melakukan proses panjang Karena harus Memeriksa seluruh Korban Dan juga Ada penambahan Penambahan Ahli Dan audit Kerojian Negara Nah ini jumlahnya besar Sekitar 6 miliar 216 jumlah Sekian Ini perlu Proses yang Sangat panjang Untuk pelakitan Pemeriksaan Total 6 miliar Tapi yang dari Nasabah Hanya 200 juta Begitu Enggak Jumlah nasabahnya Yang uangnya Didelapkan Ataupun Uangnya Ditarik Oleh yang bersangkutan Jumlahnya 234 orang Kalau pisaran Pernasabah Sekitar Variasi Masing-masing Variasi Ya Jadi Dia ambil Kemudian Dia rubah lagi Nilainya Dia tetik sendiri Karena dia bersangkutan Sebagai talent Jadi memopulasi Data Keputabungan Ada yang paling besar Dalam hal ini 300 juta Jadi Ada yang 300 juta Ada yang Kisaran 20 Ada yang Kisaran 50 juta Jadi Setelah Kekas Dilakukan audit Berjumlah 6 miliar 240 juta Di Maret 351 juta Ya Silahkan Dari tahun 2010 Sampai 2019 Dan Alhamdulillah Untuk penyikir Mampu Melakukan Dari hasil Ketika tersebut Murah lagi Hampir 2 tahun Perkas tersebut Telah Dilengkapi Dan hari ini Ini akan diserahkan Supaya Kecisaan Untuk diperkauan Untuk kebutuhan keluarga Tapi Sampai 6 miliar Karena Saya Tidak pernah Tidak pernah Di pasif Tidak pernah Pasif Didepon Tidak Kebutuhan keluarga Saya ambil Kuang dari situ Jadi Kalau Sini Sampai Itu Besarnya Ibu Tau Itu Kuangnya Siapa Ibu Ibu Lakukan Dengan Sadar Kira-kira Kalau uangnya Ibu Digelapin Segitu Bagaimana Bagaimana Ibu Sekarang Bisa Memanipulasi Datanya Ibu Edit Edit Sendiri Ya 9 tahun Sudah Sudah Biasa Terus 3 juta Itu Sudah Baru Gaji Barunya 3 juta Karena Beliau Sudah Lama Tentunya Adanya Berapa Mbak 2 Oke Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi